Jurnalza bayi yang meninggal saat dilahirkan akhirnya dimakamkan pihak keluarga. Bayi meninggal karena pihak rumah sakit menolak proses melahirkan dengan operasi sesar. Inilah makam cahaya rembulan, bayi yang baru dilahirkan tanggal 28 Juli lalu di RSUD Jombang, Jawa Timur. Cahaya rembulan meninggal dunia setelah lehernya tersangkut dan tidak bisa keluar karena dipaksakan tim medis untuk lahir secara normal. Padahal sebelumnya kedua orang tua sudah berkali-kali meminta agar anaknya dilahirkan dengan operasi sesar. Apalagi saat konsultasi, dokter menyarankan agar operasi sesar dilakukan karena pinggul sang ibu yang kecil dan memiliki rewayat hipertensi dan gula darahnya tinggi. Selanjutnya kita usahakan tetap, oke saya akan awam, masih awam. Saya masih awam, oke terserah. Set, gak bisa keluar ada vakum. Vakum disedot kepala ini. Nah, mulai disedot itu, sudah gak nyawa, gak bisa keluar, gak bisa keluar. Terus saya nanya lagi, kenapa aku gak disesar, kenapa aku gak dioperasi. Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Itu, itu. Padahal rujukannya juga sesar. Sesar. Saat proses persalinan berjalan, ternyata kepala bayi tersangkut dan badannya tidak bisa keluar. Tim medis pun menyarankan untuk memotong kepala bayi, kemudian badannya dikeluarkan lewat proses sesar. Mas, jalan satu-satunya, dikaminasi atau apa itu. Apa itu, Pak? Pemisahan anggota tubuh, supaya bisa luat janginya. Dengan memotong kepala atau gimana itu, terus badannya nanti diambil dari sesar. Loh. Kenapa tadi gak disesar? Ya, kita sudah berusaha. Kalau bisa normal, ya normal dulu. Loh. Terus, setelah bodo amat saya lihat istri kesakitan, bayi itu masih di sini kepalanya, bayanginlah. Nah, itu terus saya rata-rata tangan, akhirnya di operasi itu pukul setengah 12, sudah selesai. Saya lihat bayinya, ya udah gak ada, gitu. Ada bekas jahitan di sini. Atas kejadian ini, pengelola rumah sakit pun menjelaskan kondisi meminta untuk melahirkan normal, karena sudah terjadi pembukaan. Dengan dokter DPJP, gitu ya, dokter objek yang ada di sini, kemudian memang keputusannya adalah karena sudah terjadi pembukaan, gitu ya, sehingga memang diputuskan oleh DPJP diupayakan, sesuai standarnya, diupayakan untuk lahir normal. Nah, setelah pembukaan anggota, maka kemudian tim kami melakukan pertolongan persalinan. Kejadian ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Diduga menjadi korban malpraktik, bayi berusia satu bulan meninggal dunia. Bayi meninggal setelah disuntik perawat sebelum dioperasi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arlisa Adipamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Video amatir ini memperlihatkan bayi berusia satu bulan yang mendapatkan perawatan oleh salah satu perawat di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan. Namun lima menit setelah disuntik, tubuh bayi langsung membiru hingga akhirnya meninggal dunia. Duka keluarga pun tak tertahankan atas peristiwa ini. Keluarga menduga bayi menjadi korban malpraktik salah satu perawat. Suntikin, tapi salah obat kipak. Anakku sempat kena lihat itu spoit, kak. Terbalik anak namanya, sempat kena bilang sama suster, eh suster, bukan naman anakku ini, naman anakku dan Indra. Ini obatnya, belum disuntikkan. Bukan anak, naman anakku yang disuntikkan. Di mamel, di nasia itu, naman itu anak yang disuntikkan, yang obat masuk. Atas kejadian ini, pihak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodomakassar akan mengaudit obat yang disuntikkan kepada bayi berusia satu bulan tersebut. Pengelola juga meminta keterangan perawat yang bertugas menyuntikkan obat kepada bayi. Sebenarnya pasien meninggal di Wahidin yang dianggap keluarganya tidak wajar, itu adalah tanggung jawab dari Rumah Sakit. Untuk melakukan, melihat, kemudian melakukan evaluasi apakah benar atau tidak. Nah, keadaan anak yang meninggal pada hari itu sesuai dengan yang berendah di media secara sekarang ini memang ada yang meninggal ketika diberikan obat. Tetapi, apakah obat itu yang menimbulkan kematian terhadap bayi ini, ya itu yang kita sekarang akan audit ke bawah. Karena memang orang dirawat yang diberikan obat. Sebelumnya, bayi satu bulan bernama Danendra masuk ke rumah sakit karena menderita penyakit usus turun sejak tanggal 14 Juli 2022 lalu. Naun bayi justru meninggal dunia saat menunggu waktu untuk dilakukan operasi. Lantaran diduga oknum perawat magang salah menyuntikkan obat ke tubuh pasien. Saat ini korban telah dimakamkan di halaman rumah orang tuanya di Desa Taman Yeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.